Penampakan kilat petir muncul ketika Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Siau, Takulandang Biaro, Sulawesi Utara erupsi pada selasa 16 April 2024. Selain Gunung Ruang, sebelumnya kilatan petir juga terjadi saat Gunung Merapi dan Gunung Anak Rakatau meletus. Jika biasanya, kilatan petir disertai kemuruh kuntur terjadi saat hujan deras. Lantas, fenomena apakah ini? Peristiwa munculnya petir saat Gunung Merapi mengalami erupsi. Biasa disebut dengan petir vulkanik. Pelansir Nasional Geografi, petir vulkanik sangat sedikit hubungannya dengan aktivitas tektonik, melainkan berkaitan dengan fisika sehari-hari. Petir vulkanik tidak terbentuk jauh dari bumi namun hanya terbentuk di kolom abu atau kumpalan awan panas saat Gunung Api Erupsi. Kolom erupsi ini berbentuk silinder terdiri dari partikel abu vulkanik yang dikeluarkan beberapa gunung berapi saat meletus. Gunung Api yang tidak memiliki kolom abu vulkanik tebal biasanya memancarkan sedikit petir vulkanik. Misalnya, gunung-gunung berapi di Hawaii lebih cenderung menyemburkan lava pijar cair daripada gumpalan kolom abu yang tebal. Oleh karena itu, gunung berapi di Hawaii jarang memiliki kilatan petir vulkanik saat meletus. Tak hanya gunung ruang, sambaran kilatan petir juga tampak terjadi saat gunung berapi dan anak rakatau meletus. Kilatan petir yang muncul saat gunung api meletus terjadi karena partikel-partikel kecil yang membentuk kumpalan awan panas vulkanik terkompresi di bawah gunung berapi. Namun, atmosfer udara di sekitar gunung api ini tidak lebih padat. Perubahan kepadatan partikel ini berkontribusi terhadap munculnya petir vulkanik itu. Karena partikel dikeluarkan dengan keras dari kolom abu vulkanik, mereka pun bergesekan. Melalui gesekan itu, partikel abu memperoleh dan kehilangan elektron sehingga menjadi bermuatan listrik. Saat partikel abu bermuatan listrik naik ke kumpalan vulkanik yang kurang padat, maka kumpalan itu mengalami pemisahan muatan. Partikel bermuatan positif menjadi semakin terpisah dari partikel bermuatan negatif. Saat pemisahan muatan menjadi terlalu besar untuk udara dalam menahan aliran listrik, petir merobek kumpalan vulkanik untuk menghubungkan partikel bermuatan positif dan negatif.